Saldi Cekoki, minuman keras oblosan, seorang pemuda di Garut, Jawa Barat nekat menghabisi nyawa dua pria yang baru dikenalnya. Tidak hanya membunuh, pelaku juga mengambil sepeda motor salah seorang korban yang digunakan untuk melarikan diri. Setelah sempat melarikan diri, anggota reskrim Polres Garut menangkap RG alias Ujang, seorang pemuda 19 tahun yang nekat menghabisi nyawa dua pria sekaligus. Korban bernama Rahmat Dandaro, masing-masing berusia 22 tahun, tewas secara tragis di tangan pelaku yang saat kejadian dalam keadaan mabuk. Selain dipukuli dan ditelanjangi, korban juga dibenamkan dalam lumpur sawah hingga dibuang ke sungai Cimano. Jenazah kedua korban ditemukan warga satu hari kemudian dalam kondisi mengenaskan. Pelaku mengaku nekat membunuh lantaran kesat terhadap korban yang mencekoki minuman keras oblosan di kawasan Alun-Alun Garut. Padahal antara korban dan pelaku baru saja berkenalan. Setelah menghabisi nyawa korban, pelaku kemudian membawa sepeda motor milik salah seorang korban untuk melarikan diri. Ketika pelaku atau korban sedang bersiapan ke minum-minum, ketemu dengan kedua pelaku, singkat cerita perkenalan, kalau diajak untuk minum-minum. Nah mungkin si pelaku ini merasa tersinggung, tadi ceritanya merasa tersinggung oleh kedua korban. Karena dicekokin terus sampai keduanya marah, akhirnya yang pertama kelahirnya terangkap bergelahi. Dari tangan pelaku, polisi minta barang bukti berupa pakaian, telpon genggam, dan sepeda motor milik korban. Saat ini, polisi mengejar satu pelaku lainnya yang masih melarikan diri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancang hukuman 20 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk CSI RTV